Halo semuanya kembali lagi bersama saya si denis eftiawan kali ini kita bakal melanjutkan permainan kita di game minecraft tapi di tempat yang berbeda ya temen-temen jadi daripada kita banyak anu kita menyiap sudah menyiapkan bonus test ya Wow jadi kita ambilin saja nih Nih rauh salmon dan kita Wow kita sudah mendapatkan ini sudah mendapatkan beberapa kayu cuy wala ini kita dapat Kak Anu juga ini kita ambil nggak ya kita ambil aja kali ya Oke daripada mau bazir ya kita ambilin aja oke kita ambil ya temen-temen kita ambil juga oke karena itu bonus ya jadi kita bakal ambilin dulu dan kita bakal mencari tempat untuk kita tinggali tapi dimana ya Oh di sini juga ada pelajarnya ya temen-temen jadi kita enggak perlu terlalu khawatir Oke sepertinya kita harus membuat rumah di sana ya di dekat air agar kita tidak jauh-jauh dengan untuk mengambil air ya dan juga kita harus mandiri gitu loh enggak boleh terlalu anu sama siapa tuh namanya sama eh 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 sama anu velajar ya temen-temen aduh Oke kita bakal disini aja kali ya enggak boleh terlalu jauh juga kita enggak boleh jauh-jauh banget juga dari villager kita butuh villager juga nantinya untuk barter cuman untuk barter ya temen-temen bukan untuk yang hal-hal lainnya jadi kita butuh villager juga Oke kita menebang kayu dulu aduh aduh lama banget nih nebang kayunya nih kalau pakai kayu dan kayu juga aduh oke kita wah disini banyak dombanya nih temen-temen jadi mempermudah juga ya di sit ini ya Oke kita bakal ngambil beberapa domba juga nantinya untuk kita kita ternakan ya temen-temen Oke menebang kayu Oke kita menebang kayu dulu sambil mencari-cari tempat untuk kita tinggali juga temen-temen Oh Oh di sana bagus juga bagus juga cuman aduh aku jadi bingung nih temen-temen untuk meninggal di tempat kita tapi sepertinya disini juga lumayan tapi ah kita lihat aja nanti ya temen-temen kita bakal tinggal di mana jadi kita bakal mencari tempat dulu dan menebang beberapa kayu Oke kita butuh domba juga disini tiga domba sepertinya Oke dagingnya kita juga butuh aduh 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 kita bakal tinggal di mana ya temen-temen cari dulu tempat yang agak luas gitu ya sepertinya sepertinya disitu aja aduh aku nih aduh gimana ya ini aja kali ya Oke kita bakal buat rumah disini oke nah sudah jadi beberapa potong kayu dan kita bakal eh kita pindahin dulu nih kita bakal membuat rumahnya kita dulu cuy eh oke eh kita langsung saja membuatnya nah sudah jadi rumah kita teman-teman belum sih kita harus membuat crafting table dulu nah sudah jadi crafting table dan kita taruh disini kita buat kasur dulu temen-temen kasur dan eh oke sudah jadi Wow jadi merah kasurnya langsung jadi merah ya temen-temen Oh tadi kita pakai apa ya aku juga nggak tahu tadi kita pakai apa oke lah langsung saja kita membuat pintunya cuy dan sudah jadi kita taruh pintunya disini eh disini sudah jadi rumah kita yang sederhana loh kok kok nggak jadi merah sih wala terkipu aku ya temen-temen oke lah kita langsung saja menaruh barang-barang kita dulu ini 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 dan itu kita gunakan ini kita gunakan oh ya kita harus menambang batu temen-temen ini kita taruh dulu disini biar terlihat ya kalau sudah malam kita harus menambang batu batu tapi dimana ini batu oke kita sepertinya harus mengunjungi rumah villager nya dulu hahaha siapa tahu ada barang yang bisa kita ambil cuy oke kita lihat dulu oh disini ada batu tapi ya kita kan awalnya kita menambang batu jadi kita harus menambang batu cuy karena awalnya juga harus mempunyai batu ya walah ada koal kita ambil aja kita terangin dulu nih siapa tuh langsung menembu eh menemukan batu eh ironnya temen-temen lumayan ya loh daging kita waduh kelaparan nih temen-temen aduh kita kelaparan aduh kita harus membunuh kita membunuh dulu 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 eh ya oke kita dapat satu daging oke semoga oh alah ada nih temen-temen kebetulan kita tambah eh masak dulu sudah temen-temen oke kita bakal makan dagingnya nah disitu juga ada sumur oke kita bakal lihat aja oh alah disini nggak ada apa-apa kita tutup oke disini sepertinya ada apa-apa oh alah dapat ini wow kita dapat pedang ah dapat iron banyak banget wah kita bisa membuat wah dapat sepatu kita gunakan aja nanti ini ini untuk memancing kuda ya hahaha oke kita bakal pakai ikan ini iya walah langsung kayak kayak dipotin ya temen-temen coba lihat ya walah jadi kayak dipot gitu ya walah temen-temen wow wow ya kita dapat kita colongin aja tapi kita harus menanamnya lagi ya eh sipnya kita harus tanam lagi biar enggak enggak pusnah gitu aja musnah maksudnya ya wah dapat potato ya potatonya lumayan banyak temen-temen eh oh nanamnya juga harus pakai potato ya oh iya temen-temen tapi nggak apa-apa lah karena yang dibutuhkan juga enggak terlalu banyak walah sudah mulai malam temen-temen kita langsung saja kembali ke rumah kita yang tercinta disana temen-temen walah lama banget eh kita ambil ini biar bisa jadi merah kasur kita hehehe walah walah ada monster sudah kita harus tidur oh iya kita harus membuat aduh kenyang temen-temen aduh kita harus membuat eh apa ya membuat apa itu namanya ya temen-temen yang yang untuk nyangkul nyangkul itu gimana sih namanya nyebutnya Oh ini dia nah sudah jadi temen-temen kita bakal membuat sebuah pertanian hahaha nah kita butuhkan apalagi sit backflot sudah ada wuuh beket kita sudah mendapatkan beket kita taruh dulu makanan kita disitu eh kita kita bakal buat disini aja kali ya kuada zombie kecil hidup walah zombie kecil zombie kecil mati eh sakit kok kok zombie kecil hidup sih temen-temen kamu masih hidup walah dia nggak kebakar nih temen-temen aduh kelihatan cepat mati mati lu oke kita membuat membuat kebun di belakang rumah aja kali ya oke disini oke kita masuk dulu dan membuat sebuah untungnya kita punya besi ya dapat dari Anu jadi mempermudah kita untuk membuat sebuah Anu cuyuh nah kan kita juga butuh Anu tapi kita butuh X juga jadi gimana ini kita simpan nih lumayan nih untuk buat pupuk oke kita taruh dulu better setnya kita taruh juga ini dan sit ini ini oke kita butuh air kita butuh nanti ada yang masuk berbahaya oke kita bakal ke rumah itu apa tuh villager nya dan mencuri seatnya dan hasil tanamnya walah nggak modal banget nih ya oke kita bakal ngambil dulu wow disana ada tapi kita nggak butuh itu dulu kita butuh ini waduh sakit tapi kalau cuma satu satu Anu nggak cukup ya temen-temen walah kita harus mempunyai air yang cukup banyak temen-temen tapi kita cuma punya satu bucket doang jadi kita harus mencari mencolong barangnya villager lagi walah oke kita bakal mencari eh itu apa ya oke kita bakal kesana nanti saja ya kita harus lebih cepat eh kita bisa berperter nggak bisa kita bakal mencolong lagi oke kita bakal tanam wow kita ambilin aja nih wow kita dapat banyak potato nih temen-temen oke langsung saja kita melanjutkan menanam-menanam kita ya oh disini ternyata ada air temen-temen waduh ngambilnya terlalu jauh tadi aku ya jadi kita nggak butuh banyak-banyak wow sudah nih temen-temen kita ambil lagi air disini oke nggak usah jauh-jauh ya kita tanam ubi dulu disini ada berapa petak oh ada empat petak jadi bettrut eh bettrut ya namanya ya aduh aku lupa walah kok nggak mau sih disini oh ternyata habis ubi kita temen-temen nanti aja lah kita ambil yang didalam wow kita tanam bettrutnya juga oke kita ambil seed kita didalam dulu bettrut seed dan potato nya walah potato nya oh untung masih ada oh kirain sudah anu temen-temen sudah menjadi beket potato ya potato matang oke kita tanam dulu biar potatonya makin banyak yang kita punya non-bettrut seed oh iya bettrut nih temen-temen namanya by the way bettrut buat apa ya temen-temen aku nggak tahu juga sih oke kita ngambil airnya dulu kita setarakan dulu ya Nah sudah penuh kita tinggal membuat kita beket lagi nih sepertinya potatonya eh kalau bettrut bisa nggak di beket ya kita tinggal disuruh itu bisa nggak ya Oh nggak bisa cuy oke aku bingung dengan bettrut ini bisa buat apa ya Oh warna doang kah atau kita bisa membuat sesuatu yang lumayan lumayan masak cuy oke lah kita masak dulu kita potato kita dan menyimpan beberapa barang kita cuy kok nggak bisa nyontek ya temen-temen Oh bisa loh loh Oh salah Oh ini temen-temen walah kita bisa nyontek ya kita bakal buat pagar tapi pagar itu butuh oke kita butuh kayu tapi sudah mulai malam temen-temen langsung saja kita tidur Oke kita pergi mengambil kayunya dulu ya temen-temen Oh itu tanaman kita sudah mulai sudah mulai tumbuh temen-temen jadi kita bakal pagarin aja ya kita bakal pagarin eh anu kita perkebunan kita kita bakal pagarin anu kita apa ya Aduh susah banget nyebutnya perkebunan kita oh oke kita sudah membuat oke Oh ya kita kita butuh anu kalau membuat pagar kita membutuhkan crafting table tapi crafting table kita ada di sana tapi nggak papa lah oke nah sudah temen-temen kita langsung saja membuat pagar untuk eh eh kebun kita kebun kita ada di belakang rumah kita dan eh kita harus eh biar nggak dicolongin orang cuy jadi kita buat pagar walah kita kekurangan kayu kita langsung saja memagari kebun kita sepertinya kurang walah kita kekurangan pagar sudah jadi sudah jadi sudah jadi sudah jadi dan Wow Wow mantap banget nih perkebunan kita nih ini kebun kita nih Nah kita tebang dulu nih wala salah temen-temen Nah kita taruh dulu ini di sini hmm oh ya di sini dan dem sudah sudah jadi sudah jadi kebun kita temen-temen dan kita butuh apa lagi ya Oh ya kita butuh ini terus kita butuh ini berarti koal oke kita taruh di bagian ujung-ujung sini dan Wow better look kita sudah jadi satu temen-temen oke 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 kita taruh di bagian sini sini nah kita taruh di sini oke mungkin cukup sampai di sini dulu eh permainan kita ya temen-temen eh untuk episode selanjutnya kita bakal memperbesar rumah kita ya temen-temen dan eh buat yang belum subscribe silahkan subscribe sudah sudah menjadi seperti eh timon di di atas potin ya oke terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe ya dan klik like-nya oke terima kasih buat teman-teman bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax